Halo pembaca setiap Tekken Asia Games, kembali lagi bersama saya Kevin disini dan kali ini saya akan membahas sebuah game yang rasanya akan ditunggu oleh penggemarnya yaitu One Piece Pirate Warriors 3. Seperti yang kamu tahu One Piece jelas adalah sebuah seri manga paling terkenal di seluruh dunia. Oleh karena itu pastinya akan ada banyak adaptasi dari manga ini seperti animasi atau video game. Untuk video game sendiri, Omega Force kembali lagi menghadirkan seri Pirate Warriors dalam One Piece Pirate Warriors 3. Ini adalah iterasi ketiga dari seri Pirate Warriors dan apakah game ini akan lebih baik dari pendahulunya atau juga lebih baik daripada seri Warriors pada umumnya. Kita simak. One Piece Pirate Warriors 3 bisa dibilang memiliki format cerita yang kurang lebih sama seperti seri Warriors pada umumnya. Kamu akan dihadirkan dengan kisah-kisah dalam One Piece secara kronologis. Semuanya itu diperlihatkan dalam bentuk level permainan. Cerita yang dihadirkan juga cukup beragam. Mulai dari Art Romance Dawn, yaitu ketika Luffy pertama kali memutuskan untuk menjadi bajak laut, hingga Art Dressrosa yang rasa-rasanya masih cukup baru. Kumpulan cerita ini jelas cocok untuk para penggemar lama yang ingin kembali bernostalgia tentang cerita-cerita dalam One Piece. Untuk pemain baru, tentunya ini juga cukup menguntungkan karena mereka bisa mengetahui cerita dalam One Piece secara lebih cepat dan singkat. Untuk karakter sendiri, jelas. Semua karakter dalam Straw Hat Pirates bisa kamu gunakan. Gameplay yang disediakan dalam One Piece Pirate Warriors 3 seharusnya sudah bisa ditebak dengan mudah. Konsep satu lawan seribu masih digunakan dalam game ini. Tentunya, momen ketika kamu berhasil mengatasi ribuan musuh dalam sekali serangan jelas memberikan kepuasan yang tidak bisa diberikan dari game lain. Jurus-jurus bisa dilontarkan dengan cukup mudah, hanya memerlukan kombinasi tombol yang sederhana. Namun, bukankah ini tidak jauh berbeda dari seri Warriors pada umumnya? Ada sebuah perbedaan dalam One Piece Pirate Warriors 3, yaitu game ini memiliki fitur yang disebut Kizuna Rush. Dengan Kizuna Rush, kamu bisa memanggil teman satu vaksimu secara sementara untuk membantumu menyambung serangan. Dengan demikian, serangan yang bisa kamu lakukan jauh lebih kuat. Sistem ini memberikan nilai lebih karena masing-masing Kizuna Rush dari setiap karakter memiliki efek yang berbeda-beda. Pertarungan menjadi sangat berwarna dan tidak terlalu monoton. Ada juga yang disebut dengan Kizuna Mode, yang akan membuat kamu bisa melancarkan serangan spesial yang lebih kuat. Ini dikarenakan kamu akan melakukan serangan spesial bersama dengan teman-temanmu. Walaupun memang One Piece Pirate Warriors 3 memiliki beberapa fitur baru, saya tidak bisa bilang bahwa game ini terhindar dari penyakit lama seri Warriors, yaitu Repetisi. Karamainan masih terasa cukup monoton di beberapa bagian, terutama dikarenakan durasi satu level yang terasa cukup lama. Namun setidaknya, One Piece Pirate Warriors 3 berhasil membawa semangat One Piece dalam medium game. Itu dibuktikan lewat percakapan, cutscene yang mirip manga, serta detail kecil seperti ketika Sanji berhadapan dengan Noita, maka ia tidak bisa melakukan serangan sama sekali. Untuk urusan visual, One Piece Pirate Warriors 3 bisa dibilang cukup menarik. Model 3D yang disajikan memiliki kualitas unik, karena terlihat seperti tampilan dalam sebuah manga, lengkap dengan gorsan shading yang khas One Piece. Sayangnya, hal itu tidak terlalu diperlihatkan dalam kualitas lingkungannya. Lingkungan yang ada dalam game ini masih terlihat agak flat, sehingga permainan kadang-kadang terasa kosong di satu bagian. Untuk optimisasi sendiri, sebenarnya game ini tidak terlalu buruk, namun penurunan framerate masih sering terasa di beberapa bagian, seperti saat ada banyak musuh dalam satu layar, atau ketika terjadi efek cuaca, seperti hujan. Kesimpulannya, One Piece Pirate Warriors 3 adalah sebuah seri Warriors yang berusaha sebaik mungkin mengadaptasi seri One Piece ke dalam sebuah game action, yang memberikan kepuasan ketika kamu ngalahkan banyak musuh dalam sekali serang. Jika kamu penggemar game ini, maka jangan ragu untuk membelinya. One Piece Pirate Warriors 3 tersedia untuk PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, dan PC. Sekian dulu ulasan One Piece Pirate Warriors 3 dari saya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan juga bagikan video ini kepada teman-temanmu. Kalau kamu ingin melihat konten video yang lebih baru, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, sampai ketemu di video selanjutnya.